Bab 82-83 Sakit hati gadis CEO Irene masih dia menatap papanya dengan sendu Hatinya masih tak rela atas semua perlakuan papanya Tapi ia selalu teringat kata mamanya Parth benci tapi janji Hah! Irene menghela nafasnya Lalu ia melangkah mendekati papanya Yang sedari tadi berlatih berjalan Walau sering kali ia terjatuh Papa Irene hendak melangkahkan kaki Tapi sudah terjatuh namun belum sempat sampai ke tanah Tubuh Papa Irene sudah ditangkap Irene Hati-hati Ucap Irene membantu papanya berdiri dek Mendengar suara yang ia kenal Jantung Papa Irene semakin berdetak kencang Rasa bersalah pun meliputi dalam hati Lalu ia menatap wajah yang selama ini ia rindukan Irene Liri Papa Irene matanya sudah berkaca-kaca Irene menatap mata bola hitam papanya Di sana terpancar kerinduan penyesalan dari dalam dirinya Kaukah itu nak? Ucap Papa Irene meneteskan air mata Irene mengangguk Maafin Papa nak Papa telah jahat sama kamu Papa gak bisa jadi ayah yang baik buat kamu Papa gagal Ucap Papa Irene terduduk lemas di atas rumput Dengan air mata yang keluar bercucuran Sakit jujur? Irene merasakan sakit saat melihat papanya menangis seperti Ini tapi Irene juga terluka saat ingat papanya tak menganggapnya anaknya lagi Maafin Papa Irene Papa menyesal Papa telah dibutakan dengan kesenangan sesaat Papa malu sama Irene Papa agak pantas jadi Papa Irene Ujar Papa Irene memukul-mukul tanah Irene diam tak harus berkata apa Ia hanya menatap raut wajah penyesalan papanya Maaf Maafin Papa nak Papa bersalah sama kamu dan mama kamu Papa minta maaf Papa bukan ayah yang baik buat kamu Ucap Papa Irene merasakan sesak di dada Sudahlah Pa Liri Irene Maafin Papa Ucap Papa Irene yang terus mengucapkan kata maaf Pak Irene sudah maafin Papa Ucap Irene pelan menahan air matanya agar tak keluar Di pintu halaman Ternyata ada yang menyaksikan pendekatan mereka Ia adalah Davin Ayah, perawat dan asisten Ray yang sudah ada pulang dari ladang Mereka menyaksikan dengan meneteskan air mata Apalagi perawat dan asisten Ray yang tahu betul Papa Irene selalu merindukan Irene dan mama Serin Selalu berkata maaf-maaf dan maaf Bahkan tak jarang Papa Irene menceritakan kisah keluarga mereka bertiga Kelucuan Irene saat bayi Tapi di akhir cerita Papa Irene selalu berkata menyesal dan maaf Maafin Papa ya nak Papa menyesal dan sekarang lihat Papa gak seperti dulu lagi Ucap Papa Irene memperlihatkan badannya Papa sekarang susah jalan Terkadang juga Papa ngomongnya gak jelas Mungkin semua ini hukuman buat Papa Jadi maafin Papa ya Ucap Papa Irene menyesal Irene udah maafin Papa Mama juga maafin Papa kok Isak Irene air mata yang sedari tadi ia tahan kini Ia tak sanggup menahannya lagi Maafin Papa ya Ucap Papa mengulangi kata maaf terus menerus Jangan minta maaf terus Pak Irene sudah maafin Papa Ucap Irene mengusap bahu Papa Irene Maafin Papa Papa menyesal Ucap Papa Irene makin terisak Sudah Pak Papa gak boleh ngomong kayak gitu lagi ya Ucap Irene memeluk Papanya Irene Papa sayang sama Irene Papa sayang sama kalian Irene dan mamanya Isak Papa Irene membalas pelukan Irene dengan erat Udah Papa jangan nangis lagi Irene gak mau melihat Papa nangis seperti ini Hati Irene sakit melihat Papa nangis seperti ini Ucap Irene mengusap air matanya Maafin Papa Ucap Papa Irene Sudah Pak Ucap Irene semakin mempererat pelukannya Jujur hati Irene sakit melihat Papanya seperti ini Papa menyesal nak Ucap Papa Irene tak mau melepaskan pelukan Irene Iya Irene tahu Pak Irene sudah maafin Papa Bahkan Mama yang tenang di atas sana sudah maafin Papa Jadi Papa jangan meminta maaf pada Irene lagi Ucap Irene terisak Serin Maafin Mas Serin Mas sudah banyak salah sama kamu Ucap Papa Irene mengingat wajah Mama Irene Sudah Pak Jangan nangis lagi atau Irene pulang lagi Ucap Irene hendak melepaskan pelukannya Tapi Papa Irene menahannya dengan kuat Jangan tinggalin Papa lagi Papa mohon Irene Liri Papa Irene Iya makanya Papa jangan nangis lagi ya Ucap Irene mengusap sisa air matanya Papa Irene mengangguk antusias Selalu jarinya mengusap kepala Irene Pemandangan di halaman belakang Tak luput dari penglihatan keempat orang Tadi perawat itu menangis terseduh-seduh Asisten Ray selalu mengusap air matanya yang mengalir Ayah perempuan itu sudah terisak di pelukan Davin Davin sendiri meneteskan air matanya Tapi dengan cepat ia mengusapnya Udah kenapa jadi sedih begini Ucap Davin dengan suara seperti orang habis nangis Kakak nangis ya Ucap ayah melepaskan pelukannya Lalu menatap wajah Davin Mana ada, elak Davin meninggalkan mereka bertiga Sedangkan orang ketiga yang tadinya nangis bombai Kini malah terkikik geli melihat tingkah Davin Yang malu mengakui kalau dirinya benar-benar menangis Lalu mereka bertiga menyusul Davin Yang sudah berada di ruang tamu meninggalkan ayah dan anak Di halaman belakang Yang masih setia berpelukan erat Papa lepas ya Irene kesini kan mau jenguk papa sekalian Irene mau ngenalin seseorang Ucap Irene berusaha melepaskan pelukannya Tapi Irene sudah maafin papa kan Ucap papa Irene Irene udah maafin papa jadi lepas ya Ucap Irene tersenyum Papa Irene pun melepaskan pelukannya Lalu matanya menatap wajah Irene Tangan terulur memegang wajah Irene Yang dulu masih kecil sekarang sudah semakin besar dan cantik Kamu tumbuh seperti mama kamu nak Ucap papa Irene pelan mengusap pipi Irene Irene memegang tangan papa Mengangguk membenarkan ucapan papanya Sudah nangisnya Ayo kita ke ruang tamu sudah ada yang menunggu papa Ajak Irene Siapa yang menunggu papa Pacar kamu ya Ucap papa Irene berusaha berdiri dibantu Irene Terima kasih Ucap papa Irene setelah Irene membantunya berdiri Papa nanti juga tahu ayok Ucap Irene tersenyum Papa Irene tersenyum dan mengangguk Maafin papa anak Batin papa Irene menatap Irene yang tersenyum padanya Lalu ayah dan anak itu berjalan menuju ruang tamu Meninggalkan halaman belakang yang penuh kisah haru Bab 83 Kakak nangis ya Goda ayah saat mereka sudah di ruang tamu Mana ada Kakak gak nangis kok Elak Davin Ngaku ajalah kah Ucap ayah tersenyum menarik turunkan alisnya Kau ya Ucap Davin mengacak rambut ayah Ishkakan ikan jadi berantakan Gerutu ayah kesal Biarin wele Ejek Davin sambil menjulurkan lidahnya Perawat dan asisten Ray yang melihat itu pun hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya Ada-ada saja kalian ini pikirnya Ehem Suara deheman menghentikan kelakuan Davin dan ayah Mereka lalu menoleh ke asal suara dengan nyengir dua jarinya Kalian ini gak pernah akur Ucap Irene menggeleng kepala Sambil membantu papanya duduk di kursi He he Abisnya kakak Davin yang mulai Ucap ayah menunjuk Davin Mana ada kamu yang duluan Ucap Davin tak terima Kaka dulu Ucap ayah sengit Kamu Ucap Davin Sudah cukup kalian ini selalu aja bikin berisik Ucap Irene memijat kepalanya yang merasa pusing melihat pertengkaran Davin dan ayah yang tiada habisnya He he pis Ucap Davin dan ayah berbarengan Pak kenalin ini ayah adik Irene anak dari mama Andini yang ngurusin Irene selama ini Ucap Irene memperkenalkan ayah Halo om Ucap ayah tersenyum sambil melambaikan tangannya Iya terima kasih ya sudah ngerawat Irene selama ini Ucap papa Irene tulus Dan ini Davin calon menantu papa Ucap Irene menunjuk Davin Halo om Apa kabar Sapa Davin Baik Om kayak pernah lihat kamu ya Ucap papa Irene mengingat-ingat Lihat di mana om Davin kan enggak terkenal om Ucap Davin Kalau disini Timpal Irene Kamu pemilik perusahaan Eks bukan Ucap papa Irene setelah mengingat wajah Davin Iya om He he Ucap Davin Kalian mau nikah Ucap papa Irene menatap mereka secara bergantian Iya om Davin kesini jenguk om sambil meminta restu buat pernikahan kami Ucap Davin Kapan kalian akan menikah Tanya papa Irene Satu minggu lagi om Ucap Davin Papa Irene mangguk-mangguk Kemarilah Ucap papa Irene memanggil Davin Davin beranjak dari duduknya menghampiri papa Irene Om merestui kalian Kamu berjanjilah akan selalu bahagiakan Irene Jangan membuatnya menangis Berikan kasih sayang dan cintamu untuk Irene Ucap papa Irene memegang tangan Davin Davin tidak bisa berjanji om Tapi Davin akan berusaha untuk membahagiakan Irene Ucap Davin mantap Bagus laki-laki harus yang dipegang adalah ucapannya Ucap papa Irene Iya om Ucap Davin mengangguk Ya sudah ayo kita makan dulu Ucap Irene Aduh aku lupa masak untuk kalian semua Ucap perawat itu panik Memang perawat itu bertugas merawat Dan memasak untuk papa Irene Soal bersihkan rumah nanti ada seorang art yang datang setiap pagi harinya Dan pulang setelah semua selesai Tenang saja mbak sebentar lagi juga ada yang ngantar makanan Ucap Irene Syukurlah Ucap perawat itu bernafas lega Dan benar saja tak lama setelah Irene berucap bel rumah ada yang memencet Ting tong Nah itu datang makanannya Sebentar tak ambil dulu Ucap Irene berdiri hendak melangkah Jangan biar saya saja non Cegah perawat itu Gak apa-apa Saya juga ada perlu sama yang mengantar makanan Ucap Irene tersenyum Baiklah kalau begitu aku siapin piring saja Ucap perawat itu melangkah ke belakang sedangkan Irene menuju ke depan Ceklek Pintu terbuka ternyata yang mengantar bukan pengantar makanan Melainkan bodyguard Irene Ini nona makanannya Ucap bodyguard Irene menyodorkan dua buah paper bag berisi makanan Irene menerimanya lalu menyodorkan kembali satu paper bag pada bodyguardnya Ambil ini Ucap Irene Tapi nona ini kan punya nona Ucap bodyguard itu tidak enak Ambil Ini juga bagianmu Ucap Irene datar Baik nona terima kasih Ucap bodyguard itu menerima paper bag yang disodorkan Irene Ya singkat Irene Kalau begitu saya permisi nona Dan sekali lagi terima kasih Ucap bodyguard itu membukakan badan Lalu melangkah pergi ketika Irene mengangguk sebagai jawaban Lalu Irene menutup pintu berjalan ke arah belakang Menyusul perawat tadi yang sedang menyiapkan piring Ini makanannya mbak Ucap Irene meletakkan paper bag di atas meja Banyak sekali nona Ini sampai nanti malam juga bisa Ucap perawat itu saat membuka isi paper bag itu Tidak apa-apa Sekalian mbak nanti malam tidak usah masak lagi Ucap Irene menata makanan di piring Terima kasih ya nona Ucap perawat itu Ia sama-sama mbak Ucap Irene mengangguk Setelah semua tertata rapi di atas meja Irene segera memanggil para laki-laki dewasa Dan satu perempuan yang tadi tidak mau membantu siapa lagi Kalau bukan ayah Ayo kita makan sekarang Ajak Irene ketika ia sampai di ruang tamu Ayo kita makan Ajak papa Irene Sedangkan mereka bertiga hanya mengangguk dan berdiri Davin bantu om Ucap Davin membantu papa Irene berdiri Terima kasih nak Davin Panggil saja papakan sebentar lagi Kamu jadi mantu saya Ucap papa Irene tersenyum Davin mengangguk setuju Asisten Ray yang sedari tadi melihatnya Kini ia merasa senang pasalnya Papa Irene baru kali bisa senyum kembali Lalu mereka berjalan ke arah dapur papa Irene Dibantu Davin asisten Ray berjalan di sampingnya Irene Dan ayah berjalan di belakangnya Silahkan duduk Ucap perawat menggeret kursi untuk papa Irene Terima kasih ucap papa Irene Sama-sama tuan Ucap perawat itu lalu ia berjalan ke tempat duduknya Buat papa Ucap Irene meletakkan piring di depan papanya Terima kasih nak Ucap papa Irene tulus Sama-sama Sama-sama Ucap Irene mengangguk Hem Jadi calon istri dong sayang Kode Davin Apa? Ucap Irene tak mengerti Jangan pura-pura tidak tahu sayang Ucap Davin mulai kesal Aku memang tidak tahu Ucap Irene dengan polosnya Cek itu loh kak Kak Davin minta diambilkan makanan juga Ucap ayah mengerti kode Davin Oh bilanglah Ucap Irene singkat Lalu ia mengangkat piringnya Mengisinya dengan makanan Davin hendak protes Tapi belum sempat berucap Irene sudah menyodorkan makanan untuknya Terima kasih sayang Ucap Davin tersenyum senang Irene hanya mengangguk saja Mereka yang melihatnya Hanya menggeleng kepala pasalnya Mereka berempat jomblo Semua bukan berempat berlima kok berlima Ia berlima Lalu mereka memulai sesi makannya dengan tenang dan damai Tak ada obrolan sama sekali setelah selesai makan Irene Davin dan ayah pamit pulang Kita pamit pulang dulu ya pak Pamit Irene ketika mereka sudah berada di halaman depan Hati-hati ya Papa minta maaf ya Ucap Papa Irene sendu Sudahlah pak Irene pulang dulu Ucap Irene memeluk papanya Ia hati-hati di jalan ya Ucap Papa Irene membalas pelukan Irene dengan erat Davin pamit ya om Ucap Davin saat Irene sudah melepaskan pelukannya Ia hati-hati di titip Irene ya Ucap Papa Irene Pasti om Ucap Davin Ayah pamit pulang om Ucap ayah Hati-hati ya Kuliah yang benar dan terima kasih sudah mau merawat Irene Ucap Papa Irene tulus Ayah mengangguk lalu mereka bertiga masuk ke mobil Dan melambaikan tangannya saat mobil akan berjalan Terima kasih Tuhan telah mempertemukan saya dengan anak saya Batin Papa Irene memandangi mobil Irene Tuhan telah menerima kasih 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 Tuhan telah men